Terima kasih selamat malam semua rekan-rekan ya, pertama kita sudah kembali dari Tegal kita ambil satu poin, ada beberapa sedikit evaluasi yang kita ambil dari lawan presi Tegal kemarin ya, tetap level konsentrasi, disiplin yang menjadi poin utama buat kita. Lagi-lagi kita di menit terakhir dimana kemenangan yang sudah di tangan bisa direbut oleh lawan kembali, jadi saya minta dan saya tekankan dengan waktu istirahat yang sedikit ini dimana agresik pertandingannya ditunda, saya minta anak-anak semua pemain baik di dalam lapangan maupun di bench untuk full konsentrasi memahami pertandingan ketika bisa masuk. Bisa meningkatkan performance tim ketika menjadi pengganti ataupun dari awal menit kick off. Saya kira itu, terima kasih. Baik terima kasih. Selanjutnya dari segi pemain sendiri persiapan apa saja yang dilakukan dari pihak pemain? Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergerak terima kasih. Saya bergerak terima kasih. Dan bahwasannya kita semua pemain sudah siap untuk besok, sudah mempersiapkan dari segi mental, strategi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pertandingan besok. Kami semua sepakat bahwasannya besok kami akan bermain all out di kandang kami. Dan juga tentunya kemenangan 3 poin yang ingin kami raih. Terima kasih. Baik terima kasih. Selanjutnya untuk teman-teman media saya persilakan untuk mobil pertanyaan. Soal kartu peninggung kemarin, apakah ada beberapa pemain yang akumulasi kartu dan ada teman-teman juga yang berkata-kata? Ya ada Wahyu Soekarsa, saya ingat ada borong 9 kartu peninggung kemarin. Ya nggak apa-apa memang itulah sepak bola. Kita harus jalani ada Wahyu Soekarsa yang akumulasi dan kembalinya Danu dari akumulasi yang kemarin, saya kira. Ini adalah Wahyu Soekarsa? Iya, sampai sekarang catatannya seperti itu. Dan yang lain siap. Ada lagi? Ini siapa yang nanya ini, siapa yang ingin tahu juga ini? Dari mana? Dari koris kriptanis. Iya, oke. Yang pasti kita sudah melihat beberapa game dari Gresik. Memang dia, kita lihat kemarin pertandingan latihan terakhir kemarin mereka di Savin, sudah ada. Saya lihat Gomez, saya belum tahu tugas beliau sebagai apa, tapi dia ikut campur tangan dalam Gresik United. Itu yang menjadi rekod kita, tapi tetap kita mengevaluasi atau menganalisa beberapa game yang sudah dilakukan Gresik belakangan ini. Tapi dua faktor itu, memang menjadi pertimbangan kita dan menjadi analisa kita untuk persiapan game besok. Ada lagi? Terus, dalam persimpangan yang punya semangat, apa ya? Buahnya yang, kalau berlaku terakhir ke-anak, kelihatannya agak endor itu semangat Buahnya Gresik. Untuk menguatkan semangat itu, seberapa? Ya, penting untuk kita tetap ngeyal, saya kira saya ingatkan juga anak-anak, maupun kita main home ataupun away, kita harus sama ngeyal yang gak boleh kendor. Tetapi tetap jangan...